hai assalamualaikum kali ini bunda akan membagikan cara membuat gorden kolong dapur dengan menggunakan tongkat ajaib bagaimana ajaibnya saksikan terus untuk yang dibawa cuci piring cuci piring itu ukurannya kan lebarnya 93 cm panjangnya panjang atau tinggi ya itu 70 cm jadi saya akan memotong kain itu ini menjadi 2 meter kemudian ini saya akan tambah 70 untuk 5 cm untuk lubangnya lubang tongkat dengan untuk tempat rempel dan 2 jadi saya akan memotong kain 200 cm x 77 cm untuk yang untuk yang di bawah kompor ini lebarnya tadi 139 cm saya akan mengikut dengan lebar bidang kain jadi 2,5 cm yang akan untuk untuk panjang atau tinggi ini 56 cm saya akan tambah 5 cm dan saya akan tambah 2 cm jadi 58 cm jadi untuk bawah kompor saya akan potong kainnya itu 2,5 cm x 58 cm utama yang akan saya pakai kemudian untuk rempelnya lebar 12 cm saya akan kelim di salah satu sisi jadi sisi bawah dikelim sisi atas saya akan obras untuk kain utama saya sudah kelim kecil untuk bagian kiri bagian bawah dan bagian kanan kanan ya sudah saya kelim semua sisa saya kerja untuk rempel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cukup rempel sudah beres kemudian kita beralih ke kelait gantung utama setelah dikelim ya kemudian saya akan lipat 6 cm ini saya sudah tandai yang bagian atas yang belum dikelim ini yang bagian bawah dan bagian atas lipat masuk 6 cm kemudian sematkan pentul ini ya kita balik dulu ya yang kita lipat 6 cm kemudian lipat setengah cm saja ya masuk ke dalam kemudian jahit sampai di ujung tepi kainnya ini oke oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton